Gegara telak nama IKN baru, Nusantara. Deni Siregar beri sindiran telak, kasih nama kilofah pasti suka. Ibu kota negara Nusantara seolah-olah nama Indonesia ini tersubstitusikan dengan Nusantara. Itu saja menjadi gangguan. Jadi, menurut kami perlu ada selanjutnya itu mau disebut apa. Apakah daerah khusus ibu kota Nusantara atau seperti apa. Provinsi dari sebuah kota Nusantara. Ketika ada kata perasaan negara, maka seperti negara kesampuan di Indonesia. Nah ini, mohon penjelasan, saya bukan ahli bahasa. Tetapi, cita rasa ini berbahaya kalau itu menjadi cita rasa itu penduduk atau warga negara rakyat Indonesia ini. Karena menjadi akhistoris dengan Indonesia. Nama Nusantara itu kita memberikan apresiasi yang tinggi. Tentu kita menganggap bahwa sampai putus kata Nusantara itu dengan pertimbangan yang sangat matang. Ada aspek historis, sosiologis, kemudian filosofis. RUU Ibu Kota Negara atau IKN baru saja disahkan menjadi UU, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, menjadi satu-satunya partai di luar koalisi pemerintah yang menolak pengesahan tersebut. Dilansir dari fajar.co.id via manadopos, penolakan PKS terhadap RUU IKN disampaikan dalam rapat di tingkat panitia kerja atau panjang. RUU IKN digelar pada Senin hingga Selasa Dinihari, 18 Januari 2022. Menurut anggota fraksi PKS, Surya Jayapurnama, pembahasan RUU IKN terkesan otoriter. Sebab dalam pembahasan rapat antara pemerintah dan DPR RI, sama sekali tidak menerima usulan dan tidak melibatkan DPRD. Surya Jayapurnama, pembahasan RUU Ibu Kota Negara Baru itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau UUD Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, anak buah Ahmad Saiku itu meminta Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi untuk mempertimbangkan konsep IKN yang diusulkan oleh DPR. Ibu kota negara yang baru ini bukan sekedar kota yang berisik kantor-kantor pemerintah. Tetapi kita ingin membangun sebuah new smart metropolis yang mampu menjadi magnet, menjadi global talent magnet, menjadi pusat inovasi. Menanggapi hal tersebut, pegiat media sosial Denny Siregar mengkritisi penolakan PKS tersebut. Bahkan Denny berseloroh jika nama IKN baru itu bernama Kilafah mungkin PKS akan menyukainya. Jika menilik pada latar belakang PKS yang sering berafiliasi dengan kelompok pengacau dan radikalis, tidak mengherankan jika mereka menolak terbentuknya Ibu Kota Baru. Bagi Sally dan mungkin untuk penonton juga, PKS ini hanya menggunakan prinsip yang penting beda dengan arah yang dituju pemerintah. PKS sejak dulu memposisikan diri sebagai oposisi yang berseberangan dengan pemerintah. Makanya, jangan heran jika PKS sering berbuat konyol, itu karena mereka tidak peduli dengan bagaimana cara menjadi beda dengan cara yang elegan dan cantik. Yang penting tampil beda dengan pemerintah, itu titik. Dulu ada menteri dari PKS yang disindir soal data kecepatan internet Indonesia yang sangat rendah dan sekarang juga tetap rendah lho. Gak ada perubahan sama sekali, bukannya memperbaiki malah bertanya dengan sinis, internet cepat buat apa? Balasan paling konyol yang pernah terucap dari seorang menteri yang sebenarnya tidak layak jadi menteri. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur sudah dipikirkan dengan matang beserta dampaknya. PKS hanya tampil di depan publik, lalu menyatakan diri menolak. Gitu saja? Kalau cuma modal menolak dan ingin tampil beda, ngapain bentuk partai politik? PKS adalah oposisi yang tidak cerdas, bahkan cenderung mempertontonkan kebodohan kepada publik lewat komentar-komentar yang tidak bermutu. Lihat saja, banyak kader yang konyol dan bahkan perilakunya, yah. Kalian pasti sudah tahu ya, PKS pasti sadar apapun yang mereka suarakan tidak akan berefek banyak. Mereka hanya tampil beda, menolak apapun yang diwacanakan pemerintah dengan harapan hit and miss. Syukur-syukur kalau rakyat percaya dengan mereka. Kalau memang mereka punya ide brilian, sudah dari dulu partai ini menjadi partai besar, bukan PDIP. Kenyataannya, partai ini merosot dan nasibnya begini-begini saja. Ketolong oleh arah partai yang mengusung agama. Kalau tidak mengusung agama, sudah lama partai ini jadi partai super gurem. Sebelum mengomentari soal isu besar, ada baiknya PKS ngaca dulu, lalu renungkan apakah janji dan jualan mereka laku di mata masyarakat atau tidak. Bahkan yang sudah tak percaya dengan PKS, apa yang PKS percayai artinya kebalikannya yang benar. PKS seperti sengaja ingin menggiring opini bahwa IKN banyak masalah, sehingga harus ditunda bila perlu dibatalkan pemindahannya. Tapi dibalik penolakan mereka, ada logika yang cacat dan menyesatkan. Salahnya orang lain malah mau digeser ke pemerintah. PKS terlalu sakit hati dalam memberikan penyampaian. PKS terlalu ngegas ugal-ugalan. Saking ngegasnya, logika pun diabaikan. Yang penting bisa menyerang dan menyihir. PKS tidak setuju juga tidak berdaya. Kalah kekuatan untuk melawan. Karena memang partai ini suka lawan arus sendirian. Sedangkan partai lain saja setuju dengan beberapa catatan dan pendapat. Tapi memang bagus. Tak terbayang PKS dan komplotannya berkuasa di parlemen. Bakal banyak aturan dan kebijakan yang ngawur. PKS tidak setuju, artinya sudah benar. Justru kalau PKS tidak ada reaksi, artinya ada yang perlu dievaluasi. Bagaimana pendapat kalian? Bisa komen di bawah ya.